Intro Halo setulur, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berkah Dan pada kesempatan video kali ini Saya akan mereview cetakan batako yang beberapa waktu lalu saya beli Ini saya beli bekas ya lor Tapi masih bagus Sebelum lanjut Mohon setelurku semua subscribe channel saya Supaya remote channel bisa berkembang membuat konten yang bermanfaat Like, comment dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya Jadi ini adalah cetakan batako yang saya beli Ini kondisinya masih bagus Cuma kotor karena selama tersimpan di gedang Ini selama angkat terpakai Oke mari kita cuci dulu biar bersih Sekarang sudah bersih ya Seperti ini penampakannya dari depan Sudah rapi Meskipun ada karatnya Dan cetakan batako ini mempunyai ukuran Yang lebarnya ini 10 cm Ini lebarnya 10 cm Panjangnya 30 cm Nah seperti ini Ini panjangnya Dan tingginya 16 cm 16 cm ini jatakan Ukuran segitu Adalah ukuran batako yang sudah jadi Nah ini setelah dicuci penampakannya Sudah bersih luar Dalam dan samping Ini masih bagus ya Meskipun saya beli bekas Harganya juga cukup murah Dan video selanjutnya Dan video selanjutnya Akan saya membuat batako Dengan cetakan ini Jadi jangan dilewatkan ya Seperti ini bagian dalamnya Jadi di sisi kanan kiri Ada tonjulan Untuk batakonya biar Ada perekatnya Kalau jadi Ini bagian bawahnya Yang kecil Sekarang kita Sudah mengunci Dengan baut ini Rapatkan Dan Putar bautnya Hingga Kenceng Lalu masukkan bagian dalamnya Seperti ini Nah sudah terpasang Siap digunakan ini Cara masangnya cukup simpel Cukup dikencangkan Bautnya Dan dipasang bagian dalamnya Sudah siap digunakan Sampai jumpa